Assalamualaikum sahabat sang pensiunan Mari kita masak yang sedap lagi Yang bikin nambah semangat makan Yang mau tau resepnya Ikut saya ke dapur Bismillahirrohmanirrohim Kita masak Tumis bunga pepaya tongkol asap Bahan utamanya 100 gram bunga pepaya Taburi dengan garam Kemudian tambahkan air biasa Secukupnya saja Diremas-remas Biar rasa pahitnya hilang Kalau sudah diremas-remas Kita bilas beberapa kali Sampai bersih Kemudian ditiriskan Dan disiram dengan air panas Aduk dulu ya sampai rata Tips saya Jangan pakai tangan Pakai sendok atau garpu ya Tau sendiri kan akibatnya Kalau sudah ditiriskan Kemudian 150 gram tongkol asap Atau tongkol iris Ini disuir-suir Seperti ini Kita sisihkan dulu Sekarang siapkan bumbu 3 siung bawang putih Dirajang halus Kemudian 7 siung bawang merah Ini juga dirajang halus 1 buah cabai merah Dan 1 buah cabai hijau Ini saya potong serong Serong kiri boleh Serong kanan boleh Kemudian 7 buah cabai rawit Ini saya potong hanya 2 saja Yang lainnya saya biarkan utuh Karena kalau semua saya kepedesan Nanti suami saya yang suka pedes Biar makannya utuh Kemudian ini 1 batang serai Saya buang bagian luarnya yang hijau Kemudian buang bagian pangkalnya yang keras Sekarang saya iris tipis-tipis Karena ini nanti biar ikut dimakan Kalau diiris gini Lebih berasa sereng Lebih sedap Iris semua Kecuali bagian yang hijau Saya buang Ini 2 lembar daun jeruk Saya buang dulu tulangnya Kemudian dirajang halus Ini juga menambah aroma sedap nih Daun jeruk 1 ruas lengkuas Ini saya potong tipis-tipis Kalau mau digeprek juga boleh Kemudian 1 lembar daun salam Sekarang siapkan minyak Untuk menumis Tumis dulu bawang merah dan bawang putih Kita tumis Sampai layu Sampai harum Sampai aromanya menyebar Keseluruh ruangan Ini sudah layu Sudah harum Masukkan cabai merah Cabai rawit Lengkuas Sereh Dan daun salam Serta daun jeruk Yang sudah diiris semua tadi Kita tumis lagi Sampai bahan-bahan ini layu Aroma sereh dan daun jeruknya ini sudah berasa nih Sekarang tambahkan garam secukupnya Sesuai selera Gula pasir sebagai menyimbang rasa Dan setengah sendok teh Lada bubuk Atau merica bubuk Tumis lagi Sampai semua bahan tercampur rata Kemudian masukkan tongkol yang sudah diiris tadi Yang sudah disuir-suir Tambahkan bunga papaya Yang sudah direndam air panas Tadi ngerendamnya sebentar aja ya Tumis lagi Sampai semua bahan rata Nah kalau masih ketemu duri Diambil ya Biar makannya nikmat Tidak terganggu dengan duri Oh iya teman-teman Terima kasih ya Yang sudah ngasih saran dan masukan Biar ke depannya nanti Video saya itu lebih Enak dinikmati Lebih bagus penampilannya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan Kayak kalau saya update menu baru Terima kasih Nah ini aromanya sudah semakin sedap nih Sekarang kita cobain dulu ya Icip-icip dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm sudah sedap Sudah pas rasanya Kita tumis sebentar dulu Kemudian Matikan api Siap disajikan Wah nikmat ya Enak nih Uh siang-siang Makan kayak gini Udah sedap nih Gak perlu pakai sambal Udah ada cabainya Terima kasih ya teman-teman Sudah mengikuti Video sang pensiunan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan bila berkenan Like Comment And share Thank you Thank you Data Terima kasih Terima kasih Anda Save Terima kasih